Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke pemirsa ada yang di rumah, sekarang kita akan lanjutkan pewarnaan kita ya Nah kita masih mewarnai bagian background jadi disini kita langsung saja kita warnai yang backgroundnya tipis-tipis saja karena dia merupakan background jadi jangan sampai terlalu pekat Oke seperti ini teman-teman, kita lanjutkan warnanya ada kuning, ada kebiru-biruan, dan juga ada orange Nah kita bisa tambahkan warna pink disini ya Jadi ada beberapa macam warna disini, kita bisa lihat kita campur-campur sehingga warnanya itu saling nyatu dan berbaur ya Jadi akan terlihat enak dilihat dan tidak menonton hanya satu warna saja Nah Oke jadi bisa terlihat karena kita tetapi bawah yang namanya Idul Fitri itu penuh keceriaan jadi warnanya juga kita pakai warna-warna yang ceria Atau warna-warna yang cerah Seperti ini Ada pink juga, kita masukkan warna pink Orange, kuning Kita masukkan seperti ini, kita padukan Oke Nah seperti itu, kita perhatikan lagi Mungkin ada bagian-bagian yang belum kita kasih warna bisa kita tambahkan sendiri Yang penting jangan banyak terlihat masih ada bagian yang putih Jadi semuanya kita isi Nah seperti itu teman-teman, sepertinya kalau kita rasa sudah ada bagian background Kita akan lanjutkan lagi di objek yang berikutnya Nah seperti ini Oke Nah karena sudah cantik warnanya di bagian background Sekarang kita warnanya di bagian ketupatnya Jadi ketupatnya identik dengan warna hijau Hijau muda ya Karena itu merupakan daun kelapa muda yang dijalin Jadi kita buat ketupat seperti ini Kita berikan warna kuning dulu karena ada bagian yang masih background Background Oke kita berikan warna hijau segar seperti ini Dengan tetap kita membuat gradasi warnanya Kita naikkan warna hijau tua Seperti itu bisa dilihat itu ketupatnya memiliki bayangan ya Ada bayangannya sedikit Kita tajamkan lagi bayangannya Nah kemudian warna kuningnya kita tambahkan lagi supaya lebih pekat Oke bisa dilihat itu sudah cukup warna Ketupatnya juga sudah menarik Nah sebelah sini juga sama Kita warna hijau terlebih dahulu Langsung kita berikan warna hijau Gelap pada sebelah ketupatnya Jadi sebelah saja cukup bagian yang sebelah kanan mungkin kita gelapkan Karena kita akan warna yang cerah atau warna terangnya itu di sebelah kirinya Nah sebelah sininya Oke seperti ini teman-teman Tinggal kita beri gelap bagian sebelah kanan Supaya seimbang dengan gambar ketupat yang tadi ya Yang tadi posisinya sama Kita gelapkan Jadi salah satu fungsinya adalah untuk memunculkan dimensi pada gambar kita Jadi ada kesan dimensi yaitu gelap terang disini Ini adalah salah satu pemanfaatan untuk warna-warna gradasi Untuk teman-teman yang di studio itu bisa misalnya kalau menggunakan crayon juga bisa dicampur seperti ini Bebas saja Dan hasilnya juga akan lebih bagus dibandingkan hanya menggunakan satu warna saja Nah seperti itu teman-teman sekarang kita bisa menambahkan lagi objek bagian atas yang mungkin belum terkena warna Oke seperti itu Ada bintang-bintang itu bisa kita beri warna Warna yang cerah Nah seperti itu Seperti itu teman-teman Jadi kita dulukan untuk warna bagian backgroundnya kita Selesaikan dulu Baru kemudian kita ke objek utamanya Oke Nah kalau sudah sekarang kita akan masuk ke objek bagian background bawah Sini kita ada buat semacam gambar bunga matahari Warna coklat Kita samakan juga di sebelah sini warna coklat Kemudian kita tambahkan warna krem Seperti ini Baru selanjutnya kita masukkan warna kuning Nah warna kuning ini juga cukup cantik ya karena warnanya juga cerah Kita masukkan disini warna kuning Jadi gambar kita kali ini semacam kartu ucapan lebaran gitu ya Jadi kalau dilihat ini gambarnya gabungan ada semacam poster dan juga ilustrasi Kenapa kalian sebut poster karena ada tulisan disana Sedangkan ilustrasi adalah gabungan dari gambar-gambar yang kita jadikan satu tema Nah seperti itu Kemudian pada bagian depan kita bisa tambahkan semacam Ada daun disini Daun ya Kita kasih warna gelap pada daunnya Oke Nah terlihat Kemudian kita buat bagian backgroundnya ini Karena dominan dia lebih ke alam Jadi kita tambahkan warna hijau Kita isi di background bawah Dan itu penuh ya Penuh Penuhkan semua teman-teman Jadi jangan ada yang bagian yang masih terlihat putih atau kosong Oke seperti itu posisinya Tinggal kita tambahkan di sebelah sini warna hijau muda Ini warna hijaunya sangat cerah ya Dan cantik sekali Jadi kita tinggal gabungkan warna gelapnya Nanti kita bisa lapis sekali lagi Kalau posisinya sudah kering Jadi cat air ini bisa teman-teman lapis sekali lagi Dalam kondisinya sudah kering ya Tapi kalau di posisi basah biasanya akan merusak untuk tekstur kertasnya Oke kalau sudah kering Nanti kita akan warnai lanjut Untuk warna lapisan kedua Oke seperti ini teman-teman Kita buat bagian backgroundnya Nah sudah sampai sebagian Baiklah pemirsa ada di rumah Kita sudah mewarnai bagian backgroundnya Tapi masih sebagian karena objek utamanya belum kita warnai Sebelum itu kita saksikan pariwara berikut ini